Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro merangkak naik hingga tembus harga 70 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga cabai disebabkan minimnya pasokan dari para pemasok. Kondisi ini dikeluhkan para pembeli khususnya mereka yang berkecimpung di sektor usaha kuliner. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro merangkak naik hingga menembus harga 70 ribu rupiah per kilogram. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar tradisional Kota Bojonegoro selasa pagi. Jenis cabai yang mengalami kenaikan harga di antaranya cabai rawit yang sebelumnya dijual 30 hingga 35 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 70 ribu rupiah per kilogramnya. Selanjutnya cabai rawit ijo yang biasa dijual 35 ribu rupiah, kini naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara itu cabai tampar yang dari sebelumnya dijual 30 ribu rupiah, kini menjadi 45 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan cabai rawit merah yang sebelumnya dijual 30 hingga 40 ribu rupiah, naik menjadi 60 ribu rupiah per kilogramnya. Cabai lalap juga turut naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogram dari harga sebelumnya 35 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan harga cabai lompong ijo dan cabai lompong merah harganya cenderung stabil di kisaran harga 25 ribu rupiah per kilogramnya. 30 ribu rupiah per kilogramnya. Kalau kenaikan, terutama cabai rawit. Sekarang berapa? Tapi sekarang harganya 60 ribu per kilogram. Dari harga sebelumnya? Dari harga sebelumnya. Biasa ya? Biasa. Kalau dari harga sebelumnya itu ya 40 ribu rupiah. Selain jenis cabai rawit, ada cabai yang lainnya enggak, Bu? Kenaikan itu, apa? Cabai lalap itu lho. Sekarang berapa, Bu? Sekarang 50 ribu. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya hanya 35 ribu rupiah. Ini naiknya sudah terjadi sejak kapan, Bu? Belum ada satu minggu. Kenaikan harga cabai ini terjadi sejak sepekan terakhir yang disebabkan minimnya stok cabai dari para pemasok. Kenaikan harga cabai dikeluhkan oleh para pembeli, terutama mereka yang berkecimpung di sektor usaha kuliner. Untuk mensiasati para pembeli terpaksa mengurangi pembelian cabai segar dan menambah dengan cabai kering yang harganya lebih murah. Ya mahal banget. Kan sudah selesai Natal, sudah selesai tahun baru, kok enggak turun, harganya kok tambah naik. Kan malah musimnya kan ya petani gini kan ya sulit ya nanam. Kalau malah sudah dinaik. Kalau kebetulan suka ya pedas ya belanja ya banyak, Mbak. Kalau harganya naik kayak gitu ada pengurangan pembeli enggak, Bu? Pengurangan pembeli ya jelas, tapi ya dikurangi atau biasa nih. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.